Kalau saudara kemarin saya kesana, salah satu rekan kerjanya kalau saudara lihat seorang tiktoker juga itu, namanya John LBF. Wah rekan kerjanya, hebat dia. Tapi yang jemaat tibiasi ini namanya Pak Sabartobing, wah hebat dia, CEO. Dinubahatin Papa Reci, saya bilang. Dia bilang begini, Pak saya imani yang didoain oleh Almarhum. Sampai sekarang saya setia di tibias. Wah sekarang dia saudara aku perusahaannya gimana-mana loh. Wah, kemarin abis buka opening itu di daerah Tangerang Alam Sutra. Kita datang, cuma makan doang kita diundang loh. Ngopi-ngopi santai, pulang-pulang suka cita kan? Iya ketawa-ketawa suka cita, ada damai. Sekarang langsung berpikir yang negatif. Makan suka cita, Pak pendeta makan, pesan kopi apa. Wah iyalah, ini kopi enak ini kan? Minum kopi yang harusnya sehari bisa sekali, ini jadi lima kali sehari. Yang makannya tadi sehari cuma, ya tiga kali gitu ya, pagi siang sore. Ya, sorenya makannya berapa? Tiga kali. Wah, tambah lagi. Nasi goreng. Ya kan? Makan pras manang. Waduh, waduh mantap nih saya bilang Tuhan terima kasih buat berkat. Ya kan? Kecepatan juga ya. Ya, berkat-berkat itu. Amin. Nah, saudara aku Bapak Ibu, dalam nama Yesus, ini nyata, ini karunia, ini nyata. Dan di dalam Alkitab itu ada, ya, dua macam nubuatan dalam Alkitab. Nubuatan bersyarat dan tanpa bersyarat. Nanti saudara lihat ya, slide saya. Coba slide berikutnya. Nah, ini ada nubuatan bersyarat, itu Raja Asa. Ya. Bagaimana dia bernubuat? Ya. Dia bernubuat, ya, apa yang terjadi? Ajar bin Obed bernubuat ke Raja Asa. Nah, apa yang terjadi nubuatan si, si Ajar bin Obed ini? Ya. Dia bilang begini, eh Raja Asa. Tinggalkan dewa-dewa ilah-ilahmu itu. Kalau engkau ingin diberkati. Nah, apa yang terjadi akhirnya dia meninggalkan dewa-dewanya? Dia bilang, kalau Tuhan ingin berkenan kepadamu, tinggalkan semuanya. Penyembah-penyembah halamu. Saudara aku benar itu, ditinggalkan sama dia. Ya. Nah, saudara aku, apa yang terjadi? Dia diberkati oleh Tuhan. Amin. Lalu kemudian apa, saudara aku? Jenis nubuatan tanpa syarat. Nah, nubuatan tanpa syarat ini adalah nubuatan yang pasti akan terjadi. Yang selain berikutnya yang kedua. Tanpa didasarkan pada syarat-syarat apapun. Misalkan apa? Kedatangan Yesus. Itu nubuatan tanpa syarat. Dan akan digenapi. Dan akan ada penghakiman. Dan akan ada penghukuman. Akan ada pemulihan bagi dunia ini. Tapi saya ingin memberitahu bahwa saudara, ya. Nubuatan-nubuatan yang berasal daripada Allah. Nubuatan itu pasti akan digenapi. Buat anda dan saya. Beri tepuk tangan. Dipujuin bagi Allah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ayat 10C. Yuk sama-sama kita baca. Dua, tiga, iya. Dan. Kepada yang lain lagi apa? Ia memberikan apa? Karunia untuk membedakan. Bermacam-macam. Roh. Menarik sekali. Saya dikatakan memberikan karunia untuk membedakan. Bermacam-macam roh. Lalu kemudian. Ya, jadi yang ketiga Bapak-Ibu. Yang dapat kita pelajari adalah. Karunia roh kudus membedakan. Bermacam-macam roh. Jadi ada dua jenis roh dalam dunia ini. Yang pertama roh Allah. Yang kedua roh dari dunia. Jadi kalau dalam roh Allah itu memang udah pasti. Jadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Selalu dipenuhi oleh apa? Roh Allah. Tapi ada roh dari dunia ini. Roh dari dunia ini apa? Ya. Roh dari dunia ini adalah kuasa-kuasa gelap. Penghulu-penghulu di udara. Makanya Alkitab Anda saya mencatat bahwa perjuangan kita. Bukan hanya saja melawan darah dan daging. Tetapi melawan penghulu-penghulu penghulu di udara. Pak, Bu. Saya mau beritahu buat saudara. Ya. Bahkan seorang teolog dan imam katolik. Pendiri Ordo Serikat Yesus yang bernama Ignatius Loliola. Berkata. Dibilang begini. Selain berikutnya. Dia bilang begini. Di dalam diri manusia. Terdapat dua istilah tentang roh. Yaitu. Ya. Yaitu roh yang baik dan roh yang jahat. Setiap pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Menggerakannya untuk menjauhi atau mendekati Tuhan. Jadi, saudara ku. Saudara. Sekarang banyak anak-anak Tuhan. Maaf nih ya. Ya. Dalam perjalanan hidupnya. Setelah lahir baru. Makanya oleh sebab itu hati-hati ya. Anak-anak muda. Sekarang banyak.